Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 394 Setelah mereka pergi, Fanya Falona menatap Luo Guan Song. Direktur, mengapa mereka tidak menangkap orang secara pribadi dan membawa mereka ke cabang jiwa naga untuk diinterogasi? Bagaimana jika mereka ingin melakukan sesuatu pada gadis itu? Kata Fanya Falona sambil menatap Luo Guan Song. Wakil Kapten Bastian, Anda harus ingat bahwa mereka adalah anggota jiwa naga. Di Tiongkok, kecuali orang yang bertanggung jawab atas jiwa naga dan para pemimpin puncak, tidak ada yang berhak mengganggu tindakan jiwa naga. Biarkan mereka bertanggung jawab, jangan ikut campur. Kata Luo Guan Song. Fanya Falona berjalan keluar dengan mata berbinar. Tianhai, Grup Yeti Daniel Bastian sedang duduk di kursinya dan masturbasi. Saat dia berdetak sangat kencang, telepon tiba-tiba berdering. Hei, siapa itu? Daniel Bastian terus mengetik dengan satu tangan dan mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang lain untuk terhubung. Daniel, sesuatu terjadi pada Siki, bisakah kamu memikirkan cara? Suara cemas Fang Senguo terdengar dari ujung telepon. Paman Fang, ada apa dengan Siki? Mendengar sesuatu terjadi lagi pada Fang Siki, ekspresi Daniel Bastian berubah dan dia menghentikan permainan. Siki baru saja dibawa pergi oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka sedang diselidiki, tetapi mereka tidak terlihat seperti petugas polisi. Kata Fang Senguo dengan cemas. Daniel Bastian sedikit mengernyit, matanya bersinar terang. Sekarang Penghudan yang lainnya sudah mati, tidak mungkin menyerang Fang Siki. Mungkinkah polisi benar-benar menyelidiki apa yang terjadi tadi malam? Daniel Bastian diam-diam berpikir bahwa tadi malam dia tidak meninggalkan jejak, bahkan menghindari semua kamera pengintai sebelumnya. Jika mereka perlu menyelidiki, mereka memang akan mulai dengan Fang Siki. Paman Fang, jangan khawatir, Siki baik-baik saja. Setelah Daniel Bastian menghibur Fang Senguo sebentar, dia menelpon Fanya Falona. Hei, kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Kata Fanya Falona dengan nada terkejut. Apakah orang-orang dari kantor polisimu menangkap seorang wanita bernama Fang Siki untuk penyelidikan? Daniel Bastian bertanya langsung. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu kenal dengan Fang Siki itu? Kami adalah rekan kerja, jadi kami akrab satu sama lain. Apakah kamu membawanya pergi? Tanya Daniel Bastian. Tidak, dia dibawa pergi oleh pasukan naga hitam Jiwa Naga untuk diinterogasi. Mereka mengatakan mereka ingin mengetahui pembunuh yang membunuh Peng Hu, Direktur Grup Long Hu, dan rombongannya tadi malam. Di mana mereka membawa Fang Siki? Daniel Bastian bertanya tiba-tiba. Tampaknya mereka dibawa ke cabang Jiwa Naga di Tianhai untuk diinterogasi. Mengapa kamu menanyakan ini? Fanya Falona sedikit penasaran. Apakah kamu tahu di mana cabang Jiwa Naga itu? Aku tidak tahu, kurasa hanya ketua kami yang tahu. Terima kasih. Kata Daniel Bastian dan menutup telepon. Apa yang orang ini inginkan? Ekspresi bingung muncul di mata Fanya Falona. Setelah Daniel Bastian menutup panggilan Fanya Falona, dia menemukan nomor telepon yang ditinggalkan Luo Guansong untuknya dan menelepon. Hei, Direktur Luo, saya Daniel Bastian. Setelah menelepon, Daniel Bastian langsung berkata. Ini Tuan Bastian, apa urusanmu? Direktur Luo, saya ingin tahu alamat cabang organisasi Jiwa Naga di Tianhai. Ini. Tuan Bastian, mengapa kamu menanyakan ini? Luo Guansong ragu-ragu. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu, bukankah nyaman bagi Direktur Luo untuk mengungkapkannya? Kamu dapat yakin bahwa itu pasti tidak akan membuatmu kesulitan. Kata Daniel Bastian cepat. Luo Guansong di ujung telepon ragu sejenak dan berkata. Oke. Kemudian Luo Guansong memberitahu Daniel Bastian alamat cabang Tianhai dari organisasi Jiwa Naga. Terima kasih, Kepala Luo. Kata Daniel Bastian dan menutup telepon. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, Luo Guansong tidak tahu mengapa kelopak matanya tiba-tiba melonjak, dan dia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Di distrik Tianhai tertentu, ada bangunan biasa berlantai tiga di tempat terpencil. Seluruh bangunan terlihat sangat biasa, ada dua pria berseragam keamanan yang berpatroli di pintu. Pada saat ini, sebuah BMW X5 melaju dan berhenti di sini, Daniel Bastian keluar dari mobil dan melihat ke arah gedung. Ini adalah cabang dari organisasi Jiwa Naga di Tianhai. Saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa bangunan biasa ini adalah cabang terkuat dari organisasi Jiwa Naga dari pemerintahan Wasia. Di beberapa kota besar penting di Tiongkok, terdapat cabang Jiwa Naga, yang digunakan sebagai tempat bagi Jiwa Naga untuk mengumpulkan informasi dan menginterogasi serta beristirahat. Pada saat ini, Daniel Bastian membuka matanya yang tembus pandang, dan situasi seluruh cabang Jiwa Naga tercermin di mata Daniel Bastian, segera dia menemukan sosok Fang Siki. Tetapi ketika dia melihat situasi Fang Siki saat ini, matanya membeku, dan matanya berkedip-kedip setelah sentuhan dingin. Berhenti, siapa kamu? Ini adalah kediaman pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Para penjaga keamanan yang berpakaian seperti anggota biasa dari Jiwa Naga melihat Daniel Bastian mendekat dan dengan cepat menghentikannya. Ledakan Ledakan Tepat setelah dua suara tumpul, keduanya tertegun oleh Daniel Bastian seperti kilat, dan Daniel Bastian masuk ke cabang organisasi Jiwa Naga dengan anggun. Berjalan ke cabang ini, sekelompok anggota organisasi Jiwa Naga muncul di depan mereka, dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Daniel Bastian muncul. Siapa kamu? Seorang anggota Jiwa Naga dengan kekuatan gelap menatap Daniel Bastian dan berteriak. Daniel Bastian mengabaikan mereka dan berjalan lurus ke dalam. Hentikan dia! Segera, anggota cabang organisasi Jiwa Naga bergegas menuju Daniel Bastian satu per satu. Ledakan Orang pertama terlempar oleh pukulan Daniel Bastian, tapi sekarang dia tanpa ekspresi, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya, dan semua anggota divisi Jiwa Naga yang menghalangi kemajuannya terhempas olehnya, dan jatuh ke tanah. Satu per satu memuntahkan darah. Dalam sekejap mata, puluhan anggota Jiwa Naga yang ditempatkan di cabang semuanya terlempar ke tanah oleh Daniel Bastian, adegan ini membuat mata anggota Jiwa Naga ini penuh keterkejutan. Meskipun mereka hanya anggota biasa dari organisasi Jiwa Naga, mereka semua memiliki kekuatan di atas Ming Jin, dan ada puluhan master Jin kegelapan di antara mereka, akibatnya, puluhan orang ini semuanya dirobohkan oleh gerakan lawan, yang mana benar-benar menakutkan. Si Nak, apakah kamu tahu tempat apa ini? Kamu berani melanggar cabang Jiwa Naga dan bahkan melukai kami semua. Jiwa Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang anggota Jiwa Naga tahap akhir terbaring di tanah, menatap pada Daniel Bastian dengan wajah pucat, katanya. Jiwa Naga adalah kentut? Bahkan jika naga sungguhan ada di depanku, aku harus berbaring. Teriak Daniel Bastian mendominasi. Dan ketika Daniel Bastian mengucapkan kata-kata ini, bayangan naga emas di otaknya sedikit bergetar. Bocah yang sombong. Pada saat ini, teriakan keras terdengar, dan lima pria berseragam hitam dengan wajah bengis bergegas keluar. Mereka adalah master elite dari tim naga hitam yang dibawa oleh Montenegro. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan minimum di atas energi gelap tahap akhir. Di antara lima ini, ada dua master dengan energi tingkat menengah. Bab 395 Nak, kamu adalah orang pertama yang berani menghina Jiwa Nagaku seperti ini. Hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya Jiwa Naga kita. Mata kelima Orang ini terpaku, dan aura yang menakutkan muncul dilepaskan dari tubuh mereka. Begitu aura kelima orang ini pecah, mereka menekan penonton. Anggota biasa dari Jiwa Naga yang terbaring di tanah terkejut, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan pada saat yang sama, ada jejak kerinduan di mata mereka. Ini adalah penguasa pasukan naga hitam. Dibandingkan satu sama lain, jaraknya memang sangat besar. Jadi bagaimana jika kamu dipermalukan? Minggir Atau aku akan mengubah kalian semua menjadi naga mati? Teriak Daniel Bastian dengan dominan dan dingin, dengan sinar menakutkan di matanya, dengan momentum yang tak tertandingi. Mencari kematian Mata kelima orang itu menjadi dingin, dan mereka berteriak dengan tajam. Kelima orang itu berubah menjadi lima panah tajam dan menembak ke arah Daniel Bastian, seperti lima gunung agung yang bergerak menuju Daniel Bastian untuk menekan mereka. Keluar Lidah Daniel Bastian seperti guntur, dan dia mengucapkan kalimat emas, seperti pengadilan kaisar, suaranya memekakan telinga, dan membuat hati mereka bergetar hebat. Kekuatan bintang-bintang di empat titik akupuntur utama menyembur keluar seperti banjir yang menghancurkan tanggul, dan berubah menjadi bintang dan energi bintang. Energi bintang yang menakutkan meletus, membentuk aura yang menakutkan, menyapu kesekeliling. Bang! 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 Dalam sekejap, kelima orang ini terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan mereka semua jatuh ke tanah bahkan tanpa menyentuh tubuh Daniel Bastian. Darah menyembur keluar dari mulut mereka satu demi satu, wajah mereka pucat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan mata yang ngeri, kejutan di hati mereka benar-benar tak terbayangkan. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa dengan kekuatan mereka berlima, mereka akan langsung terbunuh tanpa menyentuh tubuh satu sama lain, ini benar-benar tak terbayangkan bagi mereka. Aura bintang di tubuh Daniel Bastian benar-benar menakutkan. Tapi Daniel Bastian sama sekali tidak melihat kelima orang itu, dan berjalan masuk. Cabang jiwa naga sangat biasa di atas, tetapi ada pangkalan bawah tanah di bawah, tempat Fang Siki dikurung. Di bawah ini, semuanya terbuat dari besi raksasa baja halus, seperti binatang lapis baja besi raksasa. Di salah satu kamar, Fang Siki sedang duduk di kursi besi, tangan dan kakinya diborgol, wajahnya pucat, sudut mulutnya pecah-pecah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Hei Shan berdiri di depannya dengan ekspresi yang dalam, dikelilingi oleh empat anggota pasukan naga hitam, yang semuanya adalah master di tahap akhir huajin. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, siapa yang membunuh belasan orang itu tadi malam dan menyelamatkan Anda? Hei Shan berteriak dengan nada dingin, matanya tertuju pada Fang Siki. Aku tidak tahu. Fang Siki terlihat sangat bertekad, menggigit bibirnya dengan erat. Kamu benar-benar keras kepala, dan kamu menolak untuk berbicara seperti ini. Tampaknya pria itu sangat penting di hatimu, tetapi kamu harus jelas, kamu berperang melawan negara, pada akhirnya. Kamu hasilnya hanya bisa menutupi si pembunuh dan kemudian dikirim ke penjara, dan dia tidak akan pernah bisa keluar selama sisa hidupnya. Teriak Hei Shan dengan dingin. Mendengar kata-kata Hei Shan, mata Fang Siki berkilat dengan kepanikan yang tak bisa dijelaskan, tetapi segera matanya menjadi tegas, dia sudah memutuskan bahwa bagaimanapun dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Daniel Bastian. Lagi pula, kejahatan membunuh lusinan orang benar-benar tidak bisa dimaafkan, dan Daniel Bastian melakukannya karena dia, jadi dia rela menanggung semua kejahatan itu sendiri. Jangan katakan ya, lanjutkan. Hei Shan berkata dengan dingin dengan kilatan ketegasan di matanya. Seorang anggota pasukan naga hitam menekan sebuah tombol, dan segera aliran listrik yang kuat melewati kursi besi, langsung mengalir ke tubuh Fang Siki. Ah! Fang Siki menjerit, wajahnya ganas, ekspresinya berkerut, dan tubuhnya berkedut hebat. Meski arus listrik ini tidak akan membunuh orang, namun sangat menyiksa bagi wanita biasa seperti Fang Siki, perasaan itu pasti sangat menyakitkan. Ledakan Saat Fang Siki terus berteriak, gerbang besi yang terbuat dari baja halus di ruang interogasi runtuh dengan keras. Pintu besi yang berat itu jatuh ke tanah dengan suara tumpul, menendang awan debu. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang di ruangan itu, Heishan mengalihkan pandangan, dan melihat seorang pria masuk dengan wajah dingin dan aura sedingin es, itu adalah Daniel Bastian. Kakak Bastian Melihat Daniel Bastian muncul lagi ketika dia dalam bahaya, hati Fang Siki penuh dengan emosi yang tak ada habisnya, tetapi arus listrik yang mengenai tubuhnya membuatnya gemetar hebat lagi, dan berteriak. Lepaskan dia, atau kalian semua akan mati. Teriak Daniel Bastian dengan suara membunuh, matanya bersinar dingin, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh ruang interogasi. Semuanya berubah. Salah satu dari mereka menekan tombol, dan arus listrik di kursi besi menghilang, Fang Siki pucat, terengah-engah, dengan perasaan tidak berdaya, kepalanya terkulai, tubuhnya masih bergerak sedikit. Jika aku tidak salah, kamu membunuh lusinan orang tadi malam? Hei Shan menatap Daniel Bastian dengan mata yang dalam, melepaskan rasa penindasan dari tubuhnya. Aku membunuhnya, tapi kamu seharusnya tidak menyerang temanku. Nada bicara Daniel Bastian dingin dan menusuk. Jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa ditemukan? Sebagai seorang pejuang, kamu telah menyerang orang biasa secara pribadi, dan kamu telah membunuh begitu banyak orang. Itu telah menyebabkan efek yang sangat buruk pada masyarakat. Kamu harus pergi bersama kami sekarang. Terima penghakiman. Black Mountain meludah dengan suara yang dalam. Belum ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghakimiku. Daniel Bastian memiliki pandangan jijik di matanya. Pejuang manapun yang berani melanggar aturan di Tiongkok akan diadili oleh jiwa naga, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, termasuk kamu. Penghinaan. Cukup sombong, tapi aku paling menyukaimu, karena aku akan membuatmu mengerti sepenuhnya bahwa akhir dari kesombongan hanya akan menyedihkan. Bawa dia. Hei Shan memberi perintah, dan keempatnya sudah melakukannya. Anggota tim naga hitam di tahap akhir Hua Jin bergegas menuju Daniel Bastian seperti anak panah putus tali. Kekuatan keempat orang ini jauh lebih kuat dari lima orang sebelumnya, mereka semua berada dalam tahap akhir transformasi energi, dan mereka dapat dianggap sebagai master kelas satu di antara jiwa naga. Selain itu, setelah dilatih oleh naga jiwa, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika mereka berempat bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawan mereka bahkan jika mereka adalah prajurit di puncak Hua Jin. Tapi sayang sekali yang mereka temui adalah Daniel Bastian, monster dengan kekuatan luar biasa. Bang-bang-bang. Melihat keempat orang ini datang untuk menyerang, ekspresi Daniel Bastian tetap acuh-ta'acuh, dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan, tetapi menyerang empat pukulan seperti kilat. Keempat pukulan ini meledak seperti bola meriam, memukul dengan empat orang ini, keempatnya terbang terbalik di tempat, menabrak dinding seberang dan tergelincir ke tanah. Puff. Semuanya memuntahkan seteguk darah, dan wajah mereka pucat. Bab 396. Murid Heishan membeku, dan ekspresi keheranan muncul di matanya, dan dia menatap Daniel Bastian dengan tatapan yang agak berat di matanya. Wah, ini menarik. Aku tidak menyangka kekuatanmu mencapai negara bagian gangki. Menilai. Dari serangan Daniel Bastian barusan, Heishan tahu bahwa Daniel Bastian telah mencapai negara bagian gangki, jika tidak, tidak mungkin memiliki itu jenis kecepatan dan kekuatan. Bahkan jika Master Hua Jin Zogchen ingin melukai keempat bawahannya dalam sekejap, itu tidak mungkin. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu pikirkan. Daniel Bastian mendengus dingin. Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Teriak Heishan dengan keras, pupil matanya menyusut, cahaya yang menakutkan meledak, dan aura yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Dengan lompatan, dia muncul di depan Daniel Bastian, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan otot-otot seluruh tubuhnya menegang, dan membantingnya dengan keras ke arah Daniel Bastian. Ledakan Daniel Bastian mengangkat tangannya untuk menangkap pukulan Heishan, tetapi merasakan kekuatan yang agung dan berat datang. Tidak siap, Daniel Bastian mundur empat atau lima langkah dan keluar dari ruang interogasi. Tampaknya kekuatanmu hanya seperti ini. Jika demikian, kamu pasti akan sengsar hari ini. Heishan berjalan keluar dari ruang interogasi, menatap Daniel Bastian dengan mata yang dalam, gelombang kuat melonjak dari tubuhnya. Mengompresi nafas, otot-otot seluruh tubuh tegang, dan nafas yang kuat melonjak. Benarkah? Sudut mulut Daniel Bastian mengangkat lengkungan haus darah, matanya dingin dan dingin. Minum Daniel Bastian berteriak, menyeret serangkaian bayangan dan muncul di depan Heishan, memukul keras dengan kekuatan bintang-bintang. Ledakan Menghadapi pukulan Daniel Bastian, Heishan menolak untuk menghindar, dan juga meninju. Dua kepalan tangan yang mengandung kekuatan mengerikan bertabrakan seperti meteorit, dan gelombang udara yang menakutkan tersapu, mengosongkan semua udara kosong, membentuk ruang hampa. JEMPOL Setelah pukulan itu, Heishan mundur beberapa langkah, dan Daniel Bastian juga mundur selangkah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Daniel Bastian mencibir, dengan aura yang mendominasi menembus seluruh tubuhnya. Alamu jelas hanya pada tahap awal dari ranah gangki, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Heishan menatap Daniel Bastian dengan tak percaya. Ini adalah perbedaan antara jenius dan biasa-biasa saja. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya sombong, dan saya memiliki modal untuk menjadi sombong. Kata Daniel Bastian dengan wajah dingin dan sombong, dengan kesombongan yang tak terbatas di matanya. Kamu. Mata Heishan penuh amarah saat mendengar kata-kata Daniel Bastian. Heishan belum benap 30 tahun-tahun ini, dan kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari gangki Realm. Meskipun dia bukan jenius yang tiada tara, dia pasti tidak biasa-biasa saja. Sekarang setelah Daniel Bastian mengatakan ini, dia merasakan penghinaan yang kuat. Pria sombong, aku akan membuatmu menyesal. Teriak Heishan dengan dingin, matanya menyipit, serangkaian latihan di tubuhnya mulai bekerja, dan auranya tiba-tiba meningkat tajam. Telapak tangan pembuka gunung. Dengan gerakan tubuh Heishan, dia bergegas menuju Daniel Bastian seperti harimau yang ganas, dan dengan telapak tangannya, dia menebas Daniel Bastian dengan kekuatan membuka gunung dan memecahkan batu, dan energi gangster masuk telapak tangannya melonjak. Dengan serangan telapak tangan, momentum yang mengerikan meletus, bahkan jika ada gunung di depannya, dia akan membelahnya. Cici. Telapak tangan Heishan merobek kekosongan, dan menebas Daniel Bastian dengan ganas. Mendominasi tinju, mendominasi dunia. Daniel Bastian mengoperasikan seni tubuh hegemoni bintang 9, dan kekuatan dari 4 titik akupuntur utama menyembur terus-menerus, kekuatan fisik Daniel Bastian dan kekuatan bintang-bintang bergabung menjadi satu, dan aura yang mendominasi menyelimuti tubuhnya. Dengan pukulan, niat mendominasi itu membuat orang maju dengan gagah berani tanpa takut apapun. Boom. Pukulan yang mencengangkan dan telapak tangan yang memelah gunung dan memecahkan batu menjadi satu, seolah-olah percikan api menghantam bumi, energi tak berujung dilepaskan seperti gelombang, dan tanah yang terbuat dari baja halus di bawah kaki mereka diinjak-injak oleh keduanya. Mereka dua jejak kaki yang dalam. Dengan pukulan ini, kekuatan keduanya menyembur terus-menerus, meluncurkan konfrontasi dalam hal kekuatan. Kekuatan bintang-bintang di tubuh Daniel Bastian terus mengalir, dan cahaya bintang-bintang bersinar di sekujur tubuhnya, membuat auranya semakin kuat. Montenegro itu mengertakan gigi dan bertahan, mendesak kekuatannya sendiri untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, mata Daniel Bastian meledak menjadi mata yang tajam, dan cahaya bintang yang menakutkan menembus seluruh tubuhnya. Pada saat ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul di belakang Daniel Bastian, dan Daniel Bastian adalah bintang yang paling bersinar. Kekuatan bintang-bintang di tubuh Daniel Bastian benar-benar meledak, menghancurkan kekuatan gunung hitam dengan aura yang mendominasi dan merusak. Engah! Di tempat, Heishan terhempas oleh kejutan itu, terbang lebih dari 10 meter jauhnya, menabrak dinding baja halus, menyemburkan seteguk darah merah. Seluruh orang jatuh ke tanah, wajahnya pucat, karena kekuatan bintang Daniel Bastian yang menakutkan barusan, tubuh Heishan terluka parah, semua meridian di tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan bintang, dan seluruh kekuatan tubuhnya hampir menjadi lumpuh. Ini adalah hasil dari kesombonganku. Daniel Bastian melirik Heishan dengan dingin, dan kembali ke ruang interogasi. Empat master tim naga hitam yang terluka tidak dapat mengetahui situasi pertempuran di luar karena cedera mereka, tetapi mereka semua percaya pada kapten mereka bahwa kapten mereka dapat memenangkan kemenangan terakhir. Tapi melihat Daniel Bastian masuk sekarang, ini membuat jantung mereka berdetak kencang, dan mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah kapten mereka kalah? Hasil ini sangat mengejutkan, lagi pula Gunung Hitam ini adalah salah satu master terbaik di antara jiwa naga, kekuatannya sangat kuat sehingga tidak mungkin orang biasa menjadi lawannya. Daniel Bastian tidak peduli dengan keterkejutan di hati keempat orang itu, tetapi berjalan ke arah Fang Siki. Saya memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada yang serius, tetapi karena dia disetrum oleh arus listrik, tubuhnya tampak sangat lemah, dan dia hanya perlu memulihkan diri dan istirahat sebentar agar baik-baik saja. Daniel Bastian mematahkan semua borgol yang menahan Fang Siki, lalu memeluk Fang Siki. Kakak Bastian! Fang Siki menatap Daniel Bastian dan berteriak lemah. Aku akan membawamu pulang sekarang! Kata Daniel Bastian memegang Fang Siki di tangannya, dia meninggalkan cabang jiwa naga, dan sekarang seluruh cabang jiwa naga telah terluka di semua tempat. Dia mengantar Fang Siki kembali ke rumahnya dengan mobil. Siki, ada apa denganmu? Ketika mereka datang ke rumah Fang, Fang Sengwo dan istrinya melihat Fang Siki pucat dan dipeluk oleh Daniel Bastian, ekspresi mereka berubah dan ekspresi mereka penuh kekhawatiran. Paman Fang, Bibi Fang, kamu tidak perlu khawatir, Siki baik-baik saja, istirahatlah sebentar. Kata Daniel Bastian dengan ringan dan mengirim Fang Siki kembali ke kamar. Siki, maafkan aku, aku membuatmu menderita karena aku lagi. Duduk di samping tempat tidur, Daniel Bastian menatap Fang Siki dan berkata dengan rasa bersalah. Kakak Bastian, kamu adalah sahabatku, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Fang Siki tersenyum sedih. Sebenarnya, kamu bisa memberitahu mereka identitasku secara langsung, sehingga kamu tidak perlu menderita sengatan listrik. Daniel Bastian menatap Fang Siki dengan mata berkedit. Sari kata-hal ini sampai jumpa di tremendously.